Ini Pilo Holtonianum, karena Pilo Dendronkode, beda banget ya, nah beda ya, burung warna terbang, seperti ini ya. Channel Didi Paza, channel hijau, tentang tanaman dan penghijauan, karena tanaman penuh dengan inspirasi. Ya, sahabat Didi Paza semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sahabat Didi Paza semuanya dalam keadaan baik dan semantiasa dalam keadaan bahagia. Kenapa? Karena hormon endorfen atau hormon kebahagiaan selalu ada di samping kita, karena tanaman-tanaman itu mampu memberikan hormon endorfen atau hormon rasa kebahagiaan. Oke, jadi untuk sahabat Didi Paza, jangan lupa tetap menanam tanaman. Oke, kali ini kita akan kenalan dengan Pilo Kode. Kali ini kita akan kenalan dengan Pilo Dendronkode atau Pilo Dendron 69686. Sahabat Didi Paza, inilah Pilo Dendronkode atau Pilo Dendron 69686. Sahabat Didi Paza, Pilo ini memang memiliki nama atau ID yang unik, yaitu Pilo Dendronkode atau akrab juga disebut dengan Pilo Dendron 69686. Pilo Dendron ini daunnya berwarna hijau, dalam satu tangkai daun memiliki tiga cabang daun. Pada bagian pangkal dan ujung daun menyempit dan bagian tengahnya mengembung. Baik, sahabat Didi Paza, masih banyak yang bingung membedakan antara Pilo Dendronkode dengan Pilo Dendron Holtonianum. Ini Pilo Holtonianum dan ini adalah Pilo Dendronkode. Beda banget ya. Nah, beda ya. Kalau Pilo Dendron Holtonianum ini, dia mirip burung warna terbang, seperti ini ya. Oke, ini Pilo Holtonianum yang masih bingung membedakan antara Pilo Dendronkode dan Pilo Dendron Holtonianum. Ini kita komparasikan Pilo Dendronkode versus Pilo Dendron Holtonianum. Nih, beda banget. Kalau Pilo Dendronkode, sama ada tiga daun, sama ada tiga, ya ini ada tiga. Satu, dua, tiga, nih seperti ini. Ini Holtonianum. Ada tiga ya. Ini juga ada tiga cabang daunnya. Sama-sama tiga cabang daunnya, kalau dia Pilo Dendronkode, dia mengembung. Mengembung ya. Nih, ada kembung, mengembung seperti ini. Mengembung. Kemudian juga mengembung, di tengah-tengahnya mengembung. Ada tiga daun yang bercabang. Ya, daunnya itu ada tiga. Kemudian di tengah-tengahnya mengembung. Dan di pangkal-pangkalnya mengecil. Di pangkalnya mengecil, mengecil. Di tengahnya mengembung. Itu Pilo Dendronkode. Kalau Pilo Dendronkode, dia tidak mengembung. Ya, seperti ini. Di pangkalnya tidak mengecil enggak? Seperti ini. Panjang. Beda-beda sekali ya. Beda banget. Bisa membedakannya. Dia tidak mengembung. Tengahnya panjang. Seperti itu. Oke, jadi bisa membedakannya ya. Antara Holtonianum dan Pilo Dendronkode. Pilo Kode atau Pilo 69686. Ini dia tanamannya ya. Oke, ini dia tanamannya. Kita akan propagasi biasa. Kalau kita akan mempropagasi, mempersiapkan anti jamur atau obat luka pada tanaman. Kemudian penggunting tanaman. Atau kalau tidak punya penggunting tanaman, bisa pakai cutter ya. Oke. Terus, yang perlu kita siapkan juga adalah pot dan media. Jangan sampai kita sudah memotong, meng-cutting-cutting. Ternyata media dan potnya belum disediakan. Akhirnya terbengkalai sering terjadi seperti itu. Ini sudah kita siapkan pot dan medianya. Ya. Oke, jangan lupa potnya dilobong-lobangi dulu. Seperti biasa di Hipasa selalu menggunakan untuk awal pemotongan atau awal penanaman. Selalu menggunakan pot yang transparan dengan menggunakan untuk Pilo Dendron. Kebanyakan menyukai pada awal-awalnya itu, yaitu dengan media moss. Ini sudah moss, sudah ada. Ya. Atau ini juga ada contoh moss ya. Moss itu macam-macam. Jika moss atau tidak ada, bisa kita beli di marketplace atau banyak yang menjual moss. Ada moss chili atau moss putih atau moss hutan juga banyak yang menjual saat ini untuk kebutuhan. Perbanyakan Pilo Dendron atau tanaman-tanaman lainnya. Nah, langsung saja. Baik, ini dia Pilo Kodenya. Kita potong. Ya, hati-hati kalau mau memotongnya jangan sampai akarnya ikut terpotong. Setelah itu kita cabut juga dengan hati-hati agar akarnya tetap putuh sehingga dapat tetap mengurangi stres. Kita cutting satu lagi. Selanjutnya yaitu bekas luka dari cuttingan tersebut kita olesi dengan anti jamur. Oke, sahabat diri Pazza. Kita oleskan. Kita oleskan. Luka bagian cuttingan atas dengan anti jamur. Jadi sudah kita oleskan ya. Untuk cuttingan bawah juga kita oleskan. Oke, karena diri Pazza hanya menyiapkan satu pot saja. Kita menyiapkan satu pot saja tidak apa-apa. Kita gandengkan saja. Kita gandengkan saja. Dua plant tersebut kita tanam dalam satu pot. Tidak masalah. Kita tambahkan lumut jika kurang. Oke, sudah selesai propagasi atau perbanyakan philodendron kode atau philodendron 69686. Oke, sahabat diri Pazza semuanya demikian untuk episode kali ini tentang philodendron kode atau philodendron 69686. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe.